وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَكُولَا إِنَّمَا نَحْمُ فِتْلَةٌ فَدَةٌ Larinya ke sini, nggak lagi dibilah, menurunkan derajat, katanya Ya Allah Ya Rabbi. Urusan masalah derajat, Allah SWT, teman-teman semua. Yang mengangkat derajat Allah, yang menurunkan derajat Allah. Yang membuat manusia turun derajat itu karena syirik kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. أَمَّا بَعْضُ لَحَوْلَ وَلَكَوْوَتَ إِلَا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ Jumpa lagi dengan saya, teman-teman semua, Abdul Khair, dalam channel Asgar Blade. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah SWT, keberkahan rezeki buat kalian semua. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan edukasi ya, tentang bagaimana cara merukiah pusaka-pusaka yang banyak mengandung khodam jahat. Juga ada yang memiliki daripada kemodoratan-kemodoratan di dalamnya. Yang itu harus kita musnahkan, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, sedikit informasi, sebetulnya kalau di dunia rukiah itu saya ini sudah dari tahun 2007, teman-teman. Menelusuri hal dan perkara gaib itu dari tahun 2007 sampai saat ini ya. Terakhir saya itu merukiah dan menjalani daripada dunia spiritual atau dunia religius tentang masalah jin dan sampai ketauhidan kepada Allah SWT itu sampai di tahun 2020 di akhir. Nah teman-teman sekalian yang diramati Allah SWT, saya memberitahu ini bukan berarti saya itu merasa paling sakti, merasa paling hebat. Yang jelas teman-teman, banyak sekali di Palembang ini yang kenal dengan saya atas nama Rukiah Syariah. Dan juga atas izin Allah SWT, semua orang-orang yang dirukiah itu memiliki kesembuhan. Jadi teman-teman, kalau untuk masalah cerita gaib, jin mengejin, itu sudah saya lalui teman-teman semua. Jadi nggak ada yang tidak saya lalui, ya kan. Jadi semua itu sudah saya lewati. Kemudian saya juga menghobi di bidang golok, maka saya jalani dunia perbilahan. Di situ juga saya sekolah, di situ juga saya belajar. Nah, kalau misalkan ada ucapan-ucapan bahwasannya, kok Ustadz kok larinya ke sini, nggak lagi dibilah, ya kan. Menurunkan derajat, katanya Ya Allah Ya Rabbi. Urusan masalah derajat, Allah SWT, teman-teman semua, ya kan. Yang mengangkat derajat Allah, yang menurunkan derajat Allah. Yang membuat manusia turun derajat itu karena syirik kepada Allah SWT. Yang menurunkan derajat manusia itu bukan karena dia mengganti kontennya atau hal yang lain, ya. Sekalipun seandainya ya, ada teman-teman yang mengatakan ini adalah settingan, di dalamnya kan ada edukasi. Di dalam juga ada dakwah. Jadi jangan kita itu menilai segala sesuatu itu langsung mengecam semuanya, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini pun saya mengajarkan sebuah edukasi. Sebelum-sebelumnya, saya membuatkan sebuah video ya, teman-teman. Video tentang masalah kegunaan keris, ya. Masalah kebudayaan Indonesia. Keris yang pernah itu adalah suatu titik budaya Indonesia, sebuah kecintaan budaya Indonesia, ya kan. Nah, kalau memang itu masalah keris, ya boleh-boleh saja Anda punya keris. Tapi kalau keris itu sudah dibuat menjadi sebuah hal yang membuat kita syirik kepada Allah, itu yang salah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini hasil daripada penelusuran kami. Kebetulan kemarin lagi santai-santai bersama santri-santri saya. Yuk, kita gas katanya. Kita apa namanya, cari penelusuran sesekali. Ya, tujuan kami menghibur saudara-saudara semua. Ya kan, buat konten itu bermodal loh, teman-teman. Buat konten itu bermodal. Modalnya banyak, nggak usah saya sebutkan, ya kan. Tapi intinya adalah tujuannya menghibur. Mudah-mudahan Anda terhibur. Dan ada edukasi di dalamnya. Sekarang, kalau saya cek ya, Indonesia ini masyarakatnya majemuk. Ya, masyarakat Indonesia ini rata-rata majemuk. Kalau sudah mengikuti satu titik, maka mengikuti satu titik ini, terus nggak mau yang lain. Nah, kebetulan Indonesia ini paling senang yang dunia mistik. Yang sudah dikatakan itu sudah settingan, sudah jelas itu settingan, masih dibenar-benarkan juga. Ada orang yang mengatakan, ya sudah, kalau sudah settingan, ya sudah. Yang penting kita itu menghibur. Sekarang, terserah Anda. Dan kami yang melakukannya, itu pun terserah kami, ya kan. Jadi, intinya teman-teman sekalian, kalau melihat sesuatu itu, jangan separuh-separuh. Nontonnya juga harus sampai habis. Jadi, kalian tahu di mana letak edukasinya. Oh, di sini ada edukasi, di sini ada dakwahnya. Ambil positifnya, teman-teman semua. Nah, sekarang saya akan mengedukasi kepada kalian semua. Contoh ya, ini penarikan barang yang kemarin, ya teman-teman. Yang saya ketahui dari tahun 2007 sampai tahun saat ini, teman-teman. Kalau di tempat ada angker, pasti ada pusakanya, ya. Maka, kalau kita lihat di sini, saya melihat ini hal yang biasa. Satu, hal yang biasa saya lihat. Yang kedua, dari pusaka ini pun terlihat seperti baru, teman-teman. Lihat, baru. Bukan yang pusaka yang lama. Kalau pusaka lama kan dia bahannya daripada meteorit. Nah, ini saya kasih tahu edukasi. Apakah ini bukan edukasi? Nah, jadi teman-teman, biar Anda juga tahu mana sih pusaka yang asli dengan pusaka yang palsu. Jangankan pusaka yang asli, teman-teman, yang palsu pun bisa ada hodamnya juga. Oke, tidak usah jauh-jauh. Apa lagi sih? Seandainya saya punya korek. Korek itu saya isi, teman-teman. Dengan isi yang namanya gaib. Bisa. Saya punya batu cincin. Saya isi dengan hodamnya. Bisa. Nah, kemudian setelah ada seseorang yang meyakini benda tersebut. Bahwasannya benda ini mampu menolong saya. Bahwasannya benda ini mampu memberikan saya keuntungan dan sebagainya. Maka dia sudah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda ini. Maka saya lihat benda ini, teman-teman, adalah benda biasa yang disembah oleh seseorang yang betul-betul dia itu menyembah ini. Masih ada nih bau minyaknya. Entah bau minyak apa ya. Tapi intinya adalah dengan benda ini, mereka betul-betul menduakan Allah. Akhirnya, kayaknya ini juga yang punya, apa namanya, orang yang pernah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga orang yang sudah meninggal. Dan ini mencari Tuhan sehingga dia entah kemana. Kalau dia saya lihat masih baru sekali. Kalau masalah cerita, masalah pusaka, Masya Allah. Saya ini masternya, Masya Allah. Jadi, maaf teman-teman, sombong di atas orang yang sombong itu sedekah menurut saya. Jadi ada komentar kemarin, hanya orang yang tahu kalau itu pusaka, saya senyum saja. Jadi teman-teman sekalian, saya itu paling paham dengan masalah pusaka. Ayo, kita bermusaka dong tentang masalah pusaka. Jadi kita bisa beredukasi, teman-teman. Jadi jangan kita itu menonton separuh-separuh. Tontonlah dari awal sampai selesai sehingga tahu, oh ini edukasinya. Oh ini manfaatnya. Pertama, teman-teman, jika Anda ingin merukiah daripada sebuah pusaka yang berkhodam jahat. Jadi ada khodam jahat, ada juga khodam yang tidak jahat. Dan setahu saya, teman-teman, yang namanya pusaka itu punya khodam. Maksudnya mengganggu. Kalau sudah mengganggu, ya sudah kita bakar saja. Setelah dibakar, maka khodamnya akan pergi entah kemana. Yang penting rumahnya sudah tidak ada lagi. Yang di situ sudah saya ceritakan di awal video. Bahwasannya ini mengandung energi negatif. Sehingga membuat masyarakat takut melewatinya. Nah, teman-teman sekalian. Bagaimana cara untuk merukiah daripada pusaka-pusaka seperti ini? Yang pertama, jangan lupa kalian semua berwudhu. Setelah berwudhu, bagusnya lagi sholat dua rekaat. Yaitu sholat hajat, minta kepada Allah, berhajat kepada Allah. Minta kepada Allah, berhajat bahwasannya. Minta perlindungan. Doa-doa perlindungan. A'udhu bi kalimatillah hitamati misyarri wa kholak. Yang kedua. A'udhu billahi sami'il alimi mina syaitonir rajim. Min hamzihi wa nafhihi wa nafsih. Dan doa-doa perlindungan yang lain. Tapi, Ustaz saya tidak hafal. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Minimal kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tiap-tiap teman, kita siapkan. Ini ada kayu bakar. Boleh diperlihatkan. Nah, ini kayu. Kayu yang sudah saya persiapkan untuk membakar dan merukiah. Kenapa harus dibakar? Kan unsurnya jin itu dari api. Tahu enggak? Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwasannya jin itu tercipta dari api. Saya kasih tahu. Dalam surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Baik teman-teman, setelah itu kita sudah persiapan. Saya sudah wudhu, saya sudah sholat dua rekaan. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya terlindungi daripada marah bahaya dengan membakar pusaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita doa perlindungan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Setelah kita bersolawat, kemudian kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tamatimi syarri ma khalak. A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafkihi wa nafsih. Yang ketiga. Bismillahilladhi layadzurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fisamai wahu wassami'ul alim. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita taruh di tempat ini. Yang mana kayu ini sudah kita siram dengan bensin. Apapun itu unsurnya. Entah dia terbuat dari kayu. Entah dia terbuat dari tanduk. Maka bakarlah dia dengan ayat-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita siap-siap. Dek. Boleh, Dek. Disiram, Dek. Bersiapkan ya. Setelah disiram. Siap-siap kita bakar. Saya baca. Nanti setelah saya selesai Al-Fatihah. Saya baca. Deketika saya membaca ayatul kursi maka antum bakar ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Wallahu yashfiq. Min kullida'in yu'dik. Wa min syarihan sidin idha hasad. Wa min syarikul lidhi'in. Adhi bilba'asa rabban nas. Ishfi wa anta syafi. La shifa'an illa shifa'uk. La yughadiru saqumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas surat al-mustaqim. Surat al-lazina am'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim. Walad-dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Lahu ma fi insamawati wa ma fi al-ardi. Man za'l-lazi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhaytuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kurusiyuhu insamawati wal-aww. Wala ya'uduhu hibzuhu ma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa attabahu ma tatlu shayatinu ala mulki sulayman. Wa ma kafara sulayman. Wa lakinna shayatina kafaru yuallimunan nasa al-sihar. Wa ma unzila ala al-malakaini bibabilah haruta wa marut. Wa ma yuallimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun pala takkur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarrikuna bihi bayna al-maru'i wa zawujih. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'ithnillah. Wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yadfa'uhum. Wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhrati min khulaqa. Wa labi'sa ma syarubihi anfusahum lawkanu ya'lamu. Oke teman-teman semua setelah itu diakhir dengan baca tiga kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa allahu ahad, allahu somad, lam yalid, wa lam yulad, wa nam yakullahu tufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falakwa, min syarri makhalaqwa, wa min syarri ghasikin idha waqab, wa min syarri nafasanti fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil nas, malikil nas, ilahil nas, misyarnil waswasil khunnas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wal nas, sodakallahu al-azim. Nah teman-teman semua, ketika kita membakar ini, senantiasalah berlindung kepada Allah SWT. Karena sihir, santet, gangguan jin, itu sejak dulu ada. Zaman Rasulullah SAW ada. Jadi hal-hal mistik, dimanapun itu ada teman-teman. Namun kita tetaplah berlindung kepada Allah SWT. Dari gangguan-gangguan yang seperti ini. Maka mudah-mudahan teman-teman semua, ini edukasi walaupun sedikit, tapi bermanfaat. Bermanfaat buat saya, bermanfaat juga buat antum-antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih, semoga kalian bisa menerima semua edukasi saya. Jadi apapun yang saya bicarakan, sama seperti saya berbicara di depan guru saya. Jadi saya masih dalam belajar. Yang kedua, saya juga mengibaratkan, kalau saya bicara sama seperti saya melempar bola ke dinding. Semakin kuat saya lempar, semakin kuat kembali ke saya. Artinya ini sebagai menjadi taubat di sana saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, supaya kami ini semangat terus untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.